Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya di mana pun sadara berada. Seperti biasa yang belum subscribe, silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Baik, disini saya akan menyampaikan informasi terbaru kawan ya. Ini saya bacakan dari media online Tribun News. Dengan judul Kapolri nonaktifkan Karopaminal dan Kapolres Jakarta Selatan terkait kematian Brigadier J. Nah ini kawan, saya bacakan dulu baru kita bahas ya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memutuskan menonaktifkan Brigjen Henra Kurniawan dari jabatan Karopaminal Polri dan Kombes Budiheri dari jabatan Kapolres Jakarta Selatan. Keduanya dinonaktifkan buntut kasus baku tembak di rumah Kadipropam Polri, Irjem Pirdisambo yang menewaskan Brigadier Yosua Huta Barat alias Brigadier J. Pada malam hari ini, Pak Kapolres Jakarta Selatan memutuskan untuk menonaktifkan dua orang. Karopaminal, Brigjen Polisi Henra Kurniawan. Kedua yang dinonaktifkan adalah Kapolres Jakarta Selatan Kombes Budiherdi. Kata Kadip Humas Polri, Irjen Deddy Prasetyo di Maris Polri, Jakarta, Rabu 20 Juli 2022. Deddy menunturkan nantinya Kapolres Metro Jaya, Irjen Fadil Inran yang bakal merentukan sosok untuk merentukan jabatan. Ya kan? Jabatan Kapolres Jakarta Selatan. Namun tidak dijelaskan siapa pengganti Brigjen Polisi Henra Kurniawan. Siapa pejabat sementaranya akan segera administratif ditunjuk Kapolda ungkapnya. Di sisi lain, Deddy menambahkan bahwa tim khusus bentukan Kapoldi Jendral Listio Sidi Prabowo masih terus bekerja. Dia memastikan mereka akan profesional mengusut kematian Brigadier Jaya. Tim harus bekerja dengan komitmen Bapak Kapoldi. Tim harus bekerja secara profesional dengan membuktikan secara ilmiah. Ini merupakan suatu keharusan. Oleh karenanya untuk menjaga indifensi tersebut, transparansi dan akuntabel. Katanya. Diambil Ali Baris Krim Kasus kematian Brigadier Joshua Huta Barat alias Brigadier J dirumah Kadipropan Polri Irjem Perisambo bakal diambil Ali Baris Krim Polri dan Polri Metro Jaya. Hal tersebut diungkapkan Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto seusai gelar perkara gasus Brigadier J bersama kuasa hukum Brigadier J dan Baris Krim Polri di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Rabu 20 Juli 2022. Jadi begini, tadi sudah disampaikan kasus di Polda ditarik ke Baris Krim. Sudah disampaikan sehingga tentunya nanti akan memutuskan, kata Beni. Beni menuturkan bahwa alasan pengambil alihan ke Baris Krim Polri untuk memudahkan penanganan kasus Brigadier J. Selain itu, peralatan Baris Krim dinilai lebih memadai untuk pemeriksaan secara ilmiah. untuk memudahkan proses penanganan karena ini kasus kait mengaitkan dan tentunya diharapkan. Kalau disini akan jauh lebih efektif karena akan didukung dengan personil yang memadai dan juga dukungan pemeriksaan secara escientifis crime investigation, jelasnya. Namun, dia tidak menjelaskan apakah pengambil alihan kasus ke Baris Krim karena viralnya rekaman video Polda Metro Jaya Irjem Fadil Imran yang saling berpelukan dengan ex-Kadif Ropan Irjem Ferdis Sambo. Diberitakan sebelumnya, tim kuasa hukum Brigadier J. alias Nofri yang sayosua hutabarat menyindir Polda Metro Jaya Irjem Fadil Imran yang saling berpelukan dengan ex-Kadif Ropan Irjem Ferdis Sambo seusai kasus baku tembak yang menewaskan kliennya. Hal tersebut sekaligus menanggapi penanganan kasus tersebut yang kini ditarik ke Polda Metro Jaya. Adapun pihak kuasa hukum menilai bahwa penanganan di Polda Metro Jaya tidak tepat. Sebetulnya tidak tepat ditangani oleh Polda Metro Jaya karena kita lihat itu kalian-kalian juga yang memposting bahwa Kade Ropan main teletabies dengan Polda Metro Jaya itu peluk-pelukkan sambil nangis-nangisan. Kata kuasa hukum Brigadier J. Kamaruddin Simanjung Tak di Mabesipol di Jakarta Rabu 20 Juli 2022. Lebih lanjut, Kamaruddin menuturkan bahwa pihak keluarga meragukan penanganannya akan berjalan objektif karena video tersebut. Jadi kami ragukan juga objektifitasnya oleh karena itu jelas Kamaruddin. Bahkan menurutnya kasus yang ditangani Polda Metro Jaya seharusnya dihentikan sebab pihak terlapor yakni Brigadier J. sudah meninggal dunia. Kami tentu kalau orang mati dilaporkan ya SP3 dilaporkan ya SP3 karena tidak bisa dimintai pertanggung jawaban kepada orang mati dan itu sebetulnya tidak tepat ditangani oleh Polda Metro Jaya. Ujar Kamaruddin. Nah ini ya saudaraku informasi yang saya sampaikan di hadapan saudaraku terkait Polri menonaktifkan dua pejabat Polri ya 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 kombes polisi Budi inilah ya risiko sebagai seorang pemimpin risiko sebuah jabatan dalam setiap ada masalah nah disini saya hanya bisa mengajak kepada saudaraku agar kita tetap tenang ya mengikuti proses ini karena Kapolri kan sudah membentuk tim ya kalau Kapolri sudah membentuk tim ini sudah tidak main-main ya sudah tidak main-main kita akan lihat bersama hasilnya yakinlah dalam hal ini pasti ini bekerja profesional sehingga saya masih mengajak kepada saudaraku tidak pesan-pesannya mengajak dan berpesan agar mari kita menghindari secara pribadi berasumsi terkait kejadian ya ya yang terjadi akibat meninggalnya hal baru yaitu Brigadier J ya kalau kita berasumsi sendiri ya bercerita sendiri maka takutnya jatuh fitnah saya sering kali dia di medsos dimintai pendapat bagaimana pendapat Pak MPS terkait kejadian meninggalnya Brigadier J jawaban saya selalu sama yaitu saya belum bisa menanggapi saya belum bisa menyampaikan asumsi saya karena takut fitnah kenapa karena saya tidak ada di kejadian lokasi saya tidak ada di lokasi nah kalau pun ada kejanggalan-kejanggalan yang muncul di media-media saya yakin polisi bergerak terus-bererus yakinlah karena di dalam internal polri dan dimanapun mau internal polri TNI itu ada aturan yang berlaku dan ada penjatuhan reward on punishment ataupun mungkin ada hukuman dan sebagainya bagi yang bersalah nah kita kan belum tahu ini siapa dalam hasil penyedikan kan belum ditetapkan siapa yang bersalah siapa yang tersalah dan sebagainya ya kenapa meninggalnya ini Brigadier Joshua yang kita tahu kan baru sekedar bahwa istri Pak Sambo dilecehkan hanya itu yang kita tahu secara secara umum yang beredar kemudian datang Barada E untuk membela ya membela terjadilah baku tembak ini yang terjadi namun kan ini masyarakat banyak yang tidak percaya dengan berodarnya banyak kejanggalan-kejanggalan nah dengan demikian biar ini semakin tidak melebar kesana kemari terkait asosiasi masing kita ikuti tim yang dibentuk kapolri ya demikian kawan ini sinur saya semua ini ya Bang Henra ya Bang Budi ya mudah-mudahan keduanya selalu siap ya ini adalah pertaruhan jabatan bagikan videonya kawan salam hormat buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka NKRI Harga Mati Sampai jumpa di video selanjutnya lebih Okein dari